Pemirsa petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamung Praja bersama TNI Polri menertibkan ratusan lapak pedagang Pasar Sipon di jalan irigasi Kipondo, kota Tangrang, Banten. Para pedagang hanya bisa pasrah lapak dagangannya dibongkar dan diangkut petugas. Sebanyak 300 lapak PKL di kawasan Pasar Sipon yang berdagang di bawah jalan dibongkar petugas dari Satuan Polisi Pamung Praja, kota Tangrang bersama TNI Polri. Ratusan pedagang didilai melanggar Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2018 tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pada umumnya mereka mendukung penertiban tersebut, namun sebagian pedagang menyayangkan tidak adanya informasi sebelum penertiban dilakukan. Sebenarnya mendukung kegiatan pemerintah dalam menangkap penertiban. Tapi pedagang-pedagang kami juga harus dipikirkan. Di saat kita ada pengusuran pedagang-pedagang kami dipikirkan. Karena ini terkait menyambut masalah kebutuhan hidup, makan, dan perut itu buat masyarakat dan pedagang. Jadi saya kan nggak dikasih tahu bahwa saya tuh nggak boleh jualan di situ, nggak ada yang ngasih tahu. Jadi saya kan kalau dikasih tahu pemerintah, bahwa nggak boleh jualan. Besok mau digusur semua, ya saya nggak jualan. Tahu-tahu semuanya kanan-kiri dibongkar semua. Penertiban pedagang kaki lima dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan agar terhindar dari kemacetan. Jadi ini akan kita kembalikan fungsinya sebagai aksesibilitas jalan, penggaraan. Lalu bagaimana Pak untuk para PKL sendiri Pak? Ini ada relokasi tempat khusus atau gimana Pak? Ini dari pihak kesempatan sudah mengalokasikan, ada sebuah lahan yang memang sudah disepakai juga untuk menjadi tempat berjualan buat mereka yang hari ini berjualan di pahu jalan. Sementara untuk mengantisipasi kembalinya para pedagang berjualan di badan dan trotoar jalan, petugas bakal berpatroli secara masif.